Halo Sobat SPC, kembali lagi kita di channel SPC. Untuk kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial untuk instalasi babycam SPC. Sebelum kita lakukan instalasi tersebut, baiknya kita mengunduh atau mendownload aplikasi SPC Smart yang berada di Playstore. Setelah itu Sobat SPC harus melakukan registrasi untuk membuat user account pada SPC Smart. Sebelum melakukan instalasi, kita memastikan keberadaan akses internet tersebut. Karena untuk pengoperasian babycam SPC, jika kita monitoring dari luar wilayah atau beda tempat, dibutuhkan akses internet. Sekarang kita langsung saja proses untuk instalasi babycam tersebut. Pada saat instalasi, pastikan smartphone dan babycam SPC harus berada dalam satu jaringan internet. Setelah itu, tekan dan tahan tombol reset yang terletak pada babycam tersebut, sampai terdengar notifikasi. Lalu biarkan babycam berputar dan tunggu beberapa saat hingga babycam memberikan notifikasi kembali atau notifikasi kedua. Kemudian kita scan barcode yang terdapat di bawah babycam. Kemudian, kita tinggal mengikuti proses-proses instalasi babycam, seperti input password dan proses binding babycam ke smartphone. Setelah itu, babycam siap dioperasikan. Oke, sobat SPC, demikianlah untuk proses instalasinya. Karena pada dasarnya, proses instalasi dari babycam SPC sama. Untuk perbedaannya, hanya terdapat pada tombol resetnya pada setiap kamera. Oke, jika sobat SPC memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe. Saksikan review atau tutorial produk SPC dari kami di channel ini.